Hai 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 Besti, bikin lapar semua orang Bali. Ences dan Bara lagi ada di Bali nih Besti. Bali tentunya belum habis buat kita eksplor kulinernya Besti. Ada makanan dan menu legendaris yang tetap jadi favorit sampai sekarang. Makanan dengan bumbu otentik asli Bali. Sampai Ences dan Bara mau ajak Besti-Besti di rumah nikmatin sunset yang indah di Pulau Dewata ini. Semuanya hanya ada di Bikin Laper, semua orang. Bikin Laper, semua orang Bali! Laper, lapar, 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 selalu ini lapar. Laper, lapar, 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 perut ini lapar, saat ku mengingat ikannya, Mabeng. Mabeng itu apa ini? Jadi Mabeng itu adalah salah satu makanan dari Bali ya, yang terkenal banget. Makanannya simpel banget, cuma makan ikan goreng sama ikan kuah. Shop-nya enak banget sampai sekarang dan ini makin rame. Uh, tuh! Woy, ini! Gak percaya? Oke, iyo, iyo. Besti, ayo kita turun dulu ya, Besti ya. Wah, luar biasa! Iya, maaf, Besti! Kita udah nyampe ini di Mabeng ya. Kita ajak Bara makan ikan Mabeng ya. Halo! Halo, suksuasiasu! Halo, ibu! Apa kabar? Ini makin rame ya? Iya, karena... Ini lagi ngantri, Kak? Oh, makasih ya. Oh, ini lagi ngantri lho? Tanya dari mana? Tanya! Halo, dari Jakarta kan? Surabaya. Surabaya. Soto juga. Padahal di Surabaya banyak makanan enak, tapi mereka tetap menuju ke Mabeng. Ini dia, Pak. Ini dari semua loh. Di mana? Dari Kalimantan. Kalimantan. Dari Surabaya ke Kalimantan ke Mabeng, Juwo. Begitu masuk, kita langsung dihadapkan dengan foto-foto artist-artis, pejabat-pejabat. Baru datang nih Besti Besti. Wah, tuh ikannya. Jadi Besti, kalau kalian belum pernah makan Mabeng, ini satu paket tuh mereka udah lengkap ya. Udah satu paketnya adalah ada yang digoreng, pakai sambal. Terus dia ada yang udah ada kuahnya juga, yang ada sopnya tuh ya. Jadi satu paket udah pasti kalian kenyang. Yaudah gak usah lama-lama, lapar ya. Makan siang. You guys, come on. Aduh-duh-duh Besti. Lihat tuh, panci sebesar ini isinya penuh sama sup ikan sebanyak ini. Daging ikannya keluar banget Besti, alias membuncah abis. Langsung aja kita aduk-aduk Besti, biar bumbu sup ini makin meresap ke dagingnya. Setelah dirasa cukup dan dagingnya udah empuk, kita pindahin ke panci siap saji untuk supnya Besti. Kalau udah, baru kita sajiin ke mangkok untuk di-plating dan dinikmatin sama bara dan inces. Besti, ini kuahnya bara kamu harus cobain. Aku cobain, harus cobain, harus cobain. Udah, gak sabar lagi Besti. Semua, semuanya. Langsung aja, langsung, langsung. Senang kan? Gak bisa, harus lanjut. Besti, ini rasa kuahnya enak banget. Besti, ini bumbunya dari dulu sampai sekarang gak berubah sama sekali. Dia tuh aroma kunyitnya, terus kayak kencur gitu kan, jadi bener-bener seger. Kayak makan kuah seblak, bener-bener anget di tenggorokan, I love. Dari kuahnya, rasa sambalnya aja udah menonjol. Kayak pedas-pedas chili oil gitu, Besti-Besti. Yes. Buat sajian pembuka, sup ini beneran seenak itu dan bikin lapar banget. Ikannya, mereka pres banget pakai ikan caka sama ikan sulir. Lihat ya, aku pengen langsung cobain yang gorengnya. Ini digoreng-garing, aduh Besti tuh lihat teksturnya ya. Gede banget. Bismillahirrohmanirrohim, mari kita melewak ke dulu ya. Langsung aja ya, bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, langsung aja Ances dan Bara cobain ikan laut gorengnya. Wah Besti, jadi setiap pagi sebelum morong ini buka, mereka udah nyiapin ikan-ikan laut ini untuk siap digoreng. Lihat tuh, potongan dagingnya gede dan tebel-tebel ya. Langsung aja Besti, kita masukin daging-daging ikan laut ini ke wajan yang sudah terisi minyak yang super panas. Gak perlu waktu lama, baru beberapa menit aja udah agak kecokatan warna dagingnya. Dan kita tunggu sekitar 5-7 menit sampai matang sempurna. Baru deh kita angkat Besti. Uh, kelihatan kan, garing banget nih ikannya. Jadi makin gak sabar deh, lihat Ances dan Bara nikmatin langsung ikan laut goreng ini. Oh wow, aku suka. Emang boleh? Emang boleh ajak ke tempat makan yang sesuai enak ini? Boleh. Wah, jujur ini enak mas, lupa. Ikannya tuh ya digoreng, makanya garing luarnya, crispy begini. Ya kan, Baru? Tapi dalamnya ini masih basah gitu loh. Ini sambatnya kayak begini, sambat rasi cucurin pake jeruk limau. Kita udak-udak ya sayang. Besi-besi di rumah ngiler kan. Jujur ini aku gak nyesel banget diajak makan sama Ances di Bali di warung bank. Luar biasa, endol banget. Uwak-wak ke nasi. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya. Gak afdol kalau kita belum kucurin jeruk limau nya nih. Terus kita uwak-wak pake nasi, Besti. Bener loh, sambalnya gak berubah sama sekali. Terasi itu bukan terasi-terasi kayak terasi cirebon. Pekat banget gitu di tangan, gak hilang-hilang. Ini dia kayak sambal goreng gitu sama mereka. Tapi ada bumbu khasnya mereka tuh ini. Sambal teras ini lebih pedas dari sambal terasi pada standar yang biasanya ya? Ini lebih pedas, Besti-Besti. Ini sambalnya kita colek lagi. Tuh, biarkan nasi ini bercampur dengan likanya. Dagingnya dicocol pake nasi dan juga sambal. Beneran langsung berasa komplit banget nih makan di warung Makbeng ini. Ikannya kita kasih jeruk biar makin seger. Habis itu tidak terokot lagi. Dagingnya tebal-tebal gini. Tapi ini durinya cuma di tengah-tengah aja. Gak sia-sia. Jauh-jauh kesini. Udah macet. Aduh, Gus, nih. Ih, ini endul. Disini itu menennya cuma kayak satu atau dua mungkin ya. Udah ini doang, tapi. Dari dulu sampai sekarang gak ada yang lain. Tapi legend, perasannya juga mewah. Jujur, sumpah. Kantesan gak berhenti orang-orang datang terus. Aku cinta. Ini ancaman sayangnya. Nah ini hari ini kebetulan ada telur ikannya. Biasanya tuh gak ada. Jadi kita beruntung dapat ikannya nih. Apa telur ikannya, Besti-Besti? Telur ikan nih goreng sama mereka. Garing, crispy begini. Ih, banyak banget proteinnya nih ya. Ini sambennya enak banget guys. Pedas. Yuk, kita coba ya. Bawang merah juga mereka tuh gak terlalu halus. Jadi enak banget. Jujur, aku suka banget ya. Karena sebagai pecinta kuliner, wah I love. I love. Ini guys, saya campurkan timun sama telur. Dan ada ikan di sepuahnya nih. Pas banget nih. Siang-siang di pinggir pantai Sanur makan ikan goreng dan juga sup ikan yang super nikmat ini. Langsung aja kita kasih rating-ratingnya. Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah... 10! Tandai lebih kelapar. Approach.